Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, balik lagi di cinema triple x Oke, sesuai judul, kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya membuka file rar dan mengekstrakse nya Nah, file rar itu sendiri adalah file yang sulit diperkal kalau menyerahkan cara biasa Kalau kalian memiliki file rar itu kalian tidak bisa membuka seperti Windows Explorer bawaan Untuk membukanya kalian harus memiliki seperti winrar, zzip, ataupun pzip Nah, disini kalau kalian ingin menggunakan winrar, kalian bisa aja buka browser Kalian ketik aja winrar, lalu kalian pilih yang ini Nah, disini kalian bisa pilih menggunakan bahasa Indonesia pun bisa Nah, ini dia, Indonesia Winrar Indonesia ini udah, kalian bisa langsung aja download Ini versinya sudah ada disini, kalian bisa langsung aja download winrar ya Nah, kalau sudah kalian bisa langsung aja untuk cara membuka file rar nya Kalau kalian menggunakan file biasa Contohnya aja kita coba cari menu download Disini ada file rar, disini kita coba buka Menggunakan Windows bawaan yaitu Windows Explorer Kalau kalian buka, contohnya aja ini, kalian buka ya Kalau menggunakan Windows Explorer, seharusnya nggak bisa Nah, tidak bisa ya Karena ini Windows Explorer itu biasanya hanya mendepung zip Di ekstrak, walaupun dari sini juga semuanya saja Walaupun juga dibuka Karena disini adalah file rar ya Untuk membukanya, kalian harus menggunakan winrar Disini saya sudah ada winrar nya Ini winrar saya, yang ini Ini kalian buka aja dari winrar nya ataupun dari browser kalian Jadi ini karena bisa dari browser, saya buka aja dari browser Disini kita open, kita ekstrak all aja Menggunakan winrar Disini belum bisa kan Kalian buka menggunakan winrar Nah, disini adalah winrar nya Disini kalian pilih Kalian ekstrak Disini kalian ekstrak aja Ini kalau kalian mau pilih ya Kalau langsung ekstrak aja Mana tadi Kembali dulu Nah, ini adalah file winrar resip nya Disini kalian masukin password terlebih dahulu Biasanya memiliki password ya Disini kalian bisa masukin enter password nya Atau Kalian bisa juga langsung menggunakan Windows export kalau kalian sudah mendownload winrar nya Seharusnya kalau kalian sudah pernah menggunakan winrar nya Sudah ada winrar nya sudah terbuka Kalian juga bisa langsung aja winrar disini kalian ekstrak here Menggunakan winrar Nah, disini sama aja akan muncul menu seperti ini Disini kalian masukin aja password nya Lalu kalian oke Nah, disini Encore password ya Password nya salah Kita ulang Oke, disini saya sudah masukin Kita coba lagi Oh, ternyata masih salah Sebentar kita Ngatiin dulu Oke, saya coba lagi Oke, ternyata saya yang salah nulis dulu Saya masukin password Dan disini sudah berhasil ya Mana tadi Oke, disini kita cari dulu file yang tadi Nah, ini dia file nya Kayaknya kita coba lihat dulu Berapa tuh waktunya Ya, jam 237 Ini juga jam 238 Berarti yang ini Nah, ini sudah berubah warnanya Berarti sudah bisa ya temennya Disini saya contohkan aja Saya buka Oke Disini saya coba create Hidupin setup ya Aplikasinya Apakah berhasil Oke, muter-muter temen-temennya Lama Sebagai pembutian Setelah saya Setup Eh, saya set up Saya buka file tadi Sudah berhasil Oke, cukup lama Nah, disini Bahasanya Nggak ada yang lain Aduh, bahasa inggris Ada bahasa indonesia Oke, kita set up Oke, kita tunggu Oke, kita buka Tunggu selesai Bentar, kayaknya ada yang salah temennya Kita close Bahasanya salah Kita ulang Hmm, mana nih Lama banget Tadi bahasa indonesia Tapi Kita pakai bahasa inggris aja Eh, malah ke close Ini Kita okekan aja Bahasa inggris Oke Oke Sudah benar belum ya Oke Kita tunggu Nah, ini udah bahasa inggris Tadi udah Salah tadi Oke, kita next Next, kita coba Disini saya contohin aja Saya maestrk sebuah file Oke, mana nih Gak ada Masih muter-muter Oke Oke, ini masih Prosesnya masih lemak Kita lagi teman-teman Dan seharusnya sudah berhasil Launch Kita launch Dan Sudah berhasil temennya Ini sudah baru buka Sudah download Saya coba Buka ya Kita coba buka Lama nih Loading Loading Oke, saya subit aja Karena sudah berhasil Disini saya sudah buktikan Cara untuk Membuka PhoneRail-nya Sekian Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa